mana yang mau tarik bambunya dulu tuh 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 oh my god padahal waktu nikah udah berjanji setia, sehidup, semati baik suka maupun duka eh eh, anak-anak kemana ternyata cuma nyuci ini aja udah gak mau mau udah mau dalam buka cuma mau dalam buka ay 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 Terima kasih, kita harus jemur, biar sehat. Yeay, ayo kak. Mana ya, Mama tarik bambunya dulu. Tuh, tuh, tuh. Kak, kak, jadi motornya kotor, biasanya itu shiny. Kotor banget. Wow. Habis dari mana ini motor? Habis dari mana ya, Kak? Mama juga nggak tahu, ini juga Nek baru bangun nih, mau jemuran. Tuh. Tuh, motornya kotor banget. Pa! Coba kamu lihatin dulu motornya, jangan aku aja kalau lihatin motornya, lihat tuh. Tuh, lihatin motornya. Mama, lagi ada siramnya. Siapa ini yang bersihkan tau kayak gini? Ini, Papa baru pulang dari gunung nih, kayak gini nih. Kotor banget. Tuh, Papa yang bersihkan, biar. Ma! Ma, lihat di belakang dulu. Ma! Ya, Ma! Ya, Ma! Ya, Ma! Oh my God! Lihat itunya. Ya, si, kok motornya. Ya, ada musiknya. Ya, ada musiknya. Ini, bukan rambut punih. Ini, bukan rambut punih. Apa apa rambutnya kayak gitu? Gak tahu. Apa sih? Daddy. Daddy, kok motornya baru tapi kotor? Lihat tuh. Gini, kalau pulang-pulang. Iya, namanya. Rasanya sanggih, Dan. Iya, ini kan Daddy tadi. Lihat tuh. Tadi malam abis main motor sama teman-teman, jadi kotor. Lihat di bawang, Ma! Terus baju, Ma? Ya, Dan. Itu, Ma, itu udah kurendam kemarin. Oh, di sini kira-kira di sungai? Di sini. Di sini, kira-kira di sungai di sana. Bukan. Kita lihat mandi. Di sini tadi malam sempat, cuman ini udah kecapean kan. Besok aja gitu. Eh, kotor banget. Awas ya, kotor ke mana-mana. Kalian aja yang bersihin ya. Ini jangan, air-airnya jangan sampai ke mana-mana. Bantuin ya. Ih, nggak malah. Anaknya iya bantuin. Ih. Bantuin. Daddy. Ya, padahal waktu nikah udah berjanji. Setia, sehidup semati. Baik suka maupun duka. Eh, eh. Anak-anak ke mana? Theo, bantuin Daddy yuk. Oke? Ternyata, cuman nyuci ini aja. Udah nggak mau. Nggak mau dalam buka. Cuman mau dalam buka. Cuman emang kotor banget ya. Udah, gue bersihin deh. Aku tuh happy sebenernya. Happy main di jalur, mau kotor-kotoran. Tapi aku mau liatin juga sama temen-temen. Kalau kita mau main ya, kita juga mau bersihin. Jangan. Jangan kotornya kita yang buat. Tapi orang-orang yang cuci. Yang lainnya. Ini kemarin kotor banget udah. Tadi malam sempat kita.. Kita cuci. Wah. Ini jersi baru nih. Jersi baru dari SPNX. Tuh. Sama Trisula. Baru aku beli kemarin ini. Ah. Tuh. Belum. Belum bisa bersih total. Seperti awal tuh. Iya. Iya sayang. Tuh lihat. Ini udah ada di cuci. Masih ada. Tuh. Masih kotor banget. Nanti kita bersihin lagi. Ini sepatunya. Ini juga kemarin isinya lumpur semua nih. Kita keringin dulu guys. Tuh. Ini bajunya nih. Ini baru beli nih. Gress. Baru banget. Tuh. Udah. Mudah-mudahan bisa. Normal, putih, bersih tuh. Ah. Tuh. Kotor banget. Hei. Hilang terus anak papa. Ayo temenin daddy dong. Nih lihat nih. Baterainya lepas. Kemarin di gunung jatuh. Nih. Daddy lepas nih. Ininya tutupnya. Tapi masih hidup. Luar biasa nih. Motor. Gimana nyucinya ya tapi. Copot dulu lah. Ini tutup. Iya. Papa copot dulu baterainya ya. Belajar kita merawat punya kita sendiri. Biasanya gua gak tau apa-apa yang taunya main doang. Nah. Supaya gak hilang. Sip. Aman. Tinggal kita. Jan. Suci. Suci. Tidak. Kecowa mati. Ada kecowa anak ya. Mati. Aduh kau kecowa. Udah. Dia udah mati. Yes, dia sudah tenang. Ini kita sengaja beli alat penyuci. penyuci, supaya memudahkan kita nyuci yang lumpur-lumpur kayak gini ya, kita tembak guys tembak kita simp sendiri, kita simp sendiri kelihatan lagi rumah, ini juga rumah saya makan musik sebelum kita cuci pakai sabun, kita buka dulu ini guys karena motor ini, di dalamnya juga ada box filter yang harus kita bersihin sebelum kita sabunin, kita lihat dulu kondisinya oke, tuh, kita cabut kita buka satu-satu dan lihat tuh di dalamnya juga tuh, lihat di dalamnya banyak lumpur, tuh, ini dia nih ini filternya, kita buka dulu ya guys tuh, dampak ini harus selalu dirajin dibersihkan ini cuma, buka ini, buka itu dia dia kasih semua caranya aku tinggal copy paste aja nih tuh tuh dibuka, nih bautnya nih Tuhan nah sudah tuh tuh kan, lihat boxnya tuh kotor banget di sini di sini masih bersih berarti ini salurannya tuh bagus tuh di dalam masih bersih ini kita rajin bersih ini ini sekarang kita harus cuci lagi nanti kita keringin lagi ya Biar belajar steam guys Ok, kakak sekarang coba Kakaknya juga mau coba guys Pecat ini Oh, ada pinter Oh, jangan kena ade ya Itu kena Boleh, kena kotor aja Boleh deketan Banyak dulu Ban bawah Oke ya Thank you Oke guys Kita sekarang keringin Nanti kalaupun masih ada kotor Kita bisa Kita langsung lap supaya Kalau ada kotor tuh gak mengering di bodi motornya Untuk pengalaman ke STF Biar tolong nyuci mobil dan nyuci motor Waktu masih ngepost Biar ke rumah Biar tepet Jadi Belajar dari liat-liat Kita bersihkan Kita praktek sekarang Oke, kita geser dulu Biar gak terlalu panas Nanti gue yang kosong Wah, ternyata keliatan tuh Rantainya masih ada Nah, tadi ketutup dia soalnya Sekarang bahannya muter Baru rantai yang ini keliatan Tadi ketutup disini Begitu dia Jangan rantainya ikut muter Baru nih yang kotornya keliatan Tapi gak apa-apa Nanti kita bersihin sendiri Kalau udah Udah gitu Udah gampang Karena cuman Tinggal itu doang Ya Kan, tadi kalian bisa lihat Before and afternya Tadi lumpur spoesinya guys Tapi gak apa-apa Ini permainan seru Permainan sehat Permainan bersaudaraan Karena Main motor ini tuh ya Tidak disarankan untuk pergi Sendiri atau berdua sebenarnya Apalagi buat kayak gue yang pemula Tidak tahu Mesin Gak tahu cara perbaikin motor Kalau nanti sampai ada Trouble di jalanan gitu Karena Gak gampang Kalau kita lagi di Hutan gitu Di jalur Rantainya Kemarin kartu itu Dua kali main semua Selalu trouble Sampai teman-teman di SGP bilang Si kartu ini harus Sebelum ngejalur Harus gereja dulu Berdua Karena dia Motornya selalu bermasalah Yang pertama Rantainya putus Bannya kempes Kemarin itu Susah diselak Tidak hidup-hidup Karena dia masih Pakai CRF yang Dibor up ya Oh kemarin kasusnya apa Boboknya Bobok Bobok karena apa kemarin Susah nyelah Terus terakhir rantai putus Ampungan rantai putus Dan itu Sangat menyusahkan Sekali Ya kita jadi Harus berhenti semua Berhenti semua Nunggu Sampai Dia bisa Ikut di jalur lagi Cuma karena di jalur itu Kadang kita harus keluar lagi Ke jalan raya Nyari bengkel Untuk bisa Memperbaiki motornya Jadi Ya serunya itu Serunya harus bisa bareng-bareng Minimal ada dua orang lah Kalau di SGPS Lalu ada dua Dua-tiga orang Yang ngerti mesin Yang kuat juga Yang jago Yang jago naik motornya Maksudnya Kalau ada trouble Kita gak bisa naikin motor Karena Obstacle-obstacle Yang luar biasa Kayak tanjakan Kemarin itu tanjakan Yang Bikin beberapa orang Gak bisa naikin motor Kemarin itu Kayak Hamka Jadi Man of the match lah Kalau di bola Dia naikin tujuh motor Darius biasanya Darius kemarin Ngurusin si kartu Kayaknya ya Iya kan Darius kemarin Ngurusin kartu Kita udah ke depan Nah Jadi Itu Permainan motor ini Seru Persaudaraan Makanya Tagline-nya Salam satu jalur Kita selalu Bareng-bareng Happy Suka dan duka Sama-sama Kita start bareng-bareng Pulang bareng-bareng Jadi Kalau misalnya Belum ada uang juga Untuk Beli motor Kalau hobi Ya nabung Gitu nabung Pertama-pertama Cobain dulu Supaya gak Kita bisa nyewa Ada kok penyewaan-penyewaan Motor untuk trail Gitu Nanti kalau udah suka Ya namanya Kalau Sesuatu yang Oke aku nih Kalau aku Beberapa motor Gak cocok Belum ada Husky Kayak Tm Terlalu tinggi Buat aku Padahal aku suka Mesinnya gitu Cuman Aku gak bisa Pakai Karena selalu Apa ya Kaki ku gak nyampe Kebawah gitu Jadi kalau ada Obstacle yang kita Tanjakan gitu Aku selalu jatuh Karena gak ada Penahannya Ini yang paling Pas Secara tinggi Sama yang itu tuh Yang disebelah sana Ini CRF Sebenarnya super moto Tapi akan aku bikin Jadi Kalau kita mau Ngejalur Nanti bandnya Tinggal diganti Udah diborak 200 Itu Ya Itu dulu Kemarin kalian request Gimana Kalau Nyuci Jangan main motornya Gimana Nyuci Kita udah Kasih tau Videonya Kita nyuci Kita cuci Sendiri Bajunya Celananya Semua Kita handle Sendiri Dan itu Bikin happy Karena kita Lebih sayang Apa-apa yang kita Pakai Itu dia Sampai ketemu di Konten berikutnya Nanti Teman-teman Semuanya Stay safe Stay healthy Sampai jumpa lagi God bless you Jangan lupa Subscribe Jidika Duma Channel Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax